Halo, selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Marvin Sulistio yang kali ini akan menjadi host dan moderator untuk sesi kita kali ini yakni Data Driven from the Roots yang nanti akan bersama narasumber spesial kita, siapa lagi kalau bukan Bangsa Diaga Uno dan selamat datang kembali dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di acara Future Force Fest 2020 dengan You Normal dan acara ini disenggarakan oleh Ikhra sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi. Nah teman-teman semua, disini kita membuka diskusi dan juga perspektif baru selama masa yang sulit ini agar UMKM, teknologi ini bisa mengerti tentang tantangan yang mungkin dihadapi secara permanen. Jadi kita semua bisa tidak hanya bertahan melalui pandemi tapi kita juga bisa beradaptasi juga memulai lagi usaha-usaha tentunya bagi UMKM dan juga bisa berhasil di masa depan. Dan cara ini bekerjasama dengan PAF mendonasi Bagi Rata, sebuah P2P Wealth Distribution Tool dan ini adalah cara donasi berbeda dengan menggunakan teknologi yang tepat sasalan langsung untuk mereka yang membutuhkan. Jadi jangan lupa untuk scan QR code yang ada di layar atau ketik link BagiRata.id BagiRata.id Dan terima kasih untuk sponsor utama, Clodera, Monroe, dan sponsor lainnya BagiRata sebagai donation partner dan Data Science Indonesia DSI sebagai community partner Terima kasih juga untuk media partner Tempo.co dan Info Computer serta para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini Dan jangan lupa juga untuk Anda semuanya untuk posting di sosial 2020 Hashtag siap hadapi perubahan dan hashtag sebar semangat dari rumah Dan sebelum kita akan mengenalkan pembicaraan saya ajak juga untuk kita semua berdiskusi sama-sama untuk yang menyaksikan platform apapun bisa meninggalkan pertanyaan Nanti akan dipilih pertanyaannya dan akan dibahas bersama dengan arah sumber Anda bisa leave your comments ataupun questions ada di bawah ini Dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti dan juga follow tentunya dari ekran Nah, saya mau mengenalkan dulu pembicaraan kita yang ada di sini yang sangat spesial yang sudah ditunggu-tunggu sampai hari ini ya Nah, kita akan langsung ajak saja di sini Kita dapat kenalkan Beliau adalah entrepreneur dan juga founder of OKOC Movement Siapa yang tidak kenal dengan sosok Bang Sandiaga Uno Halo Bang Sandi Kita sudah bergabung saat ini Selamat sore Selamat sore, terima kasih Mas Marvin Sustio sedang mengundang kami Apa kabar Bang Sandi? Gimana? Sehat Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat Ngucap syukur Alhamdulillah di work from home kali ini ya Bang Gimana? Ada yang berbeda nggak Bang dengan suasana work from home Juga dengan keseharian bangsa yang biasa dilakukan Ya, ini adalah bagian dari new normal ya Marvin Jadi New normal ya Beradaptasi sudah masuk ke hari ke-56 Dan ya, ternyata makin sibuk ya Makin banyak kekehatan Dan alhamdulillah makin efisien Makin produktif Karena tidak ada macet Betul Tidak ada Baca-bacanya tidak terlalu banyak Kalau work from home itu Meeting langsung bicara Ke hal-hal yang paling penting Oke Oke Bang Sandi Jadi paling sedih Kalau tadi ngomong UMKM sih Sebetulnya Ya, saat yang Memperhatikan Terutama di Sektor-sektor Banyak Belapangan Kerja Ini Tough time For UMKM Oke Bang Sandi Ini kita akan langsung mulai sesi kali ini juga Kita ingin sama-sama mendengarkan Pandangan dari Bang Sandi juga ini Tentunya kita akan sama-sama Memberikan pemahaman Bagi UMKM Untuk bisa menjawab tantangan digital Terutama UMKM Saya juga sebenarnya Selain jurnalis Saya juga pelaku Usaha juga Jasa Travel Yang juga saat ini cukup terganggu Tetapi ini Kita harus memiliki Bekal yang kuat Bang Dalam segi digital juga Agar kita mampu kembali bersaing Pasca pandemi ini Nah seperti apa Tentunya kok pandangan Dari Bang Sandi Silahkan Pak Ya Dengan adanya pandemi COVID-19 Kita Secara Alami Teradaptasi Dan terakselerasi Masuk ke era Industri Pada Dimana Kita Harus Menggunakan Platform Digital Kita harus Embrace Technology Kita harus Mampu Untuk Mengatasi Jarak Yang ada Dan Untuk UMKM Yang terhukum Teknologi Mendapatkan berkah Dalam Dalam Musibah Pandemi COVID-19 2020 ini Bahwa mereka Justru Mendapatkan Omset yang Meningkat Ada potensial Winners UMKM 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 Teknologi Digital Juga Yang sudah Lebih dulu Mengadopsi Menjadi Clear Winner Tapi Banyak Lebih dari 80% UMKM Ini Yang harus Beradaptasi Menggunakan Kesempatan Ini Adalah Mengacelerasi Mereka Untuk Mengadopsi Teknologi Digital Mengadopsi New Normal Apa kiranya Yang kemudian Harus Menjadi Modal Utama Dalam Kemudian Para UMKM Ini Bang Untuk Bisa Kemudian Tidak Harus Memulai Dari Awal Lagi Tapi Kita Bisa Sama Sama Untuk Oke Take The Baby Step Untuk UMKM Kuncinya Harus Terus Berinovasi Paling Penting Dalam Keadaan Sekarang Kedua Ini Adalah Saat Dan Ketiga Yang Tadi Saya Bila Merangkul Teknologi Dan Ini Bantuan Dari Pemerintah Juga Akan Sangat Memfasilitasi Kalau Ada Kebijakan Publik Yang Efektif Untuk Mendorong Bagaimana Para UMKM Ini Bisa Beradaptasi Dan Juga Diberikan Sebuah Insentif Semacam Bukan Hanya Pelatihan Tapi Juga Ada Paket-paket Ekonomi Yang Membantu UMKM Untuk Beradaptasi Dengan Teknologi Atau Ini Kita Akan Mampu Untuk Membantu Para Uang Dan Menurut Saya Kucinya Adalah Di Data Saya Waktu Di Menurut Provinsi Di DKI Saya Melihat Bahwa Kalau Kita Bisa Menyampaikan Satu Kebijakan Berbasis Data Driven Teknologi Ini Akan Sangat Membantu Karena Kalau Kita Datanya Balik 60% Dari Ekonomi Kita UMKM Dan Jumlah UMKM Itu Mendominasi Populasi Dunia Usaha Kita 99,9% Nah Ini Yang Ada 60 Juta Lebih UMKM Yang Ada Di Indonesia Ini Bisa Menjadi Kekuatan Kita Saya Menjadi Pengusaha Dulu Karena Krisis Di Tahun 97 98 Saya Mulai Pengusaha Dari Nol Karena Saya Beranggapan Tapi Ternyata Ada Proses Beberapa Krisis Jatuh Bangun Jatuh Bangun Alhamdulillah Kami Sekarang Sudah Sudah Bisa Menjadi Perusahaan Salah Satu Yang Yang Besar Di Asia Tenggara Di Bidang Investasi Dan Membuka Lapangan Kerja Bagi 30.000 Karyawan Di Sudah Indonesia Ini Yang Menjadi Motivasi Versinya Untuk UMKM Bisa Mengambil Hikmah Dari Pandemi COVID-19 Ini Margaret Oke Bang Sadi Tapi Kalau kita Melihat lagi Yang Mengenai Saat ini Tantangan Dari Pandemi Kemudian UMKM Dan juga Kita Kena Usaha Kecil Menengah Dan juga Mikro Yang kemudian Jadi Permasalahan Dari tahun Ke tahun Adalah Mereka Ini Tidak Memiliki Instrumen Untuk Kemudian Langsung Kepada Pemerintah Ketika Ketika Mereka Ada Permasalahan Mereka Pun Akhirnya Harus Suffer Dan Juga Lainnya Apakah Pandangan Itu Menurut Bang Sani Masih Menjadi Sebuah Permasalahan Sampai Saat Ini UMKM Sekarang Selalu UMKM Itu Di Saya Mungkin Sedikit curhat Di Anak Tirikan Oke 97 98 Yang Banyak Mendapat Paket Paket Kebijakan Itu Adalah Sektor Perbankan Sektor Korporasi Pemerintah Membel Out Sektor Korporasi Dengan Menyuntikkan Dana Ke Sektor Perbankan Untuk Meresukinisasi Dan Akhirnya Meresycle Aset Aset Itu Setelah Krisis 98 Di Krisis 2008 2009 Juga Pada Saat Itu Sektor UMKM Menjadi Juru Selamat Menjadi Penelamat Nah Berbeda Dengan Krisis-krisis Sebelumnya Di Tahun 2020 Ini Pandemi COVID-19 Ini Yang Paling Terhantam Di Ronde Pertama Dan Terpukul Jatuh Itu Sudah UMKM Jadi Ini Saat Kita Semua Daripada Kita Dan Marvin Kan Selain Di Media Juga Ada Di Pelaku Usaha Usaha Kecil Untuk 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 Punya Tugas Dan Tanggungjawab Untuk Advokasi Kepentingan-kepentingan UMKM Khususnya Di saat Sekarang Dihadapi Begitu Banyak Kita Mengadvokasi Agar Suara-suara Mereka Didengar Oleh Pemerintah Oke Kalau dikatakan Memang Kalau Kita kan Bicara juga Mengenai data Driven From the Roots Bang Sandi Tapi Apakah Menurut Bang Sandi Dimungkinkan Buat Transisi Data Driven Operation Ini Bisa Dilakukan Oleh Para Industri Kecil Ini Sehingga Bisa Bertahan Dengan Situasi Sekarang Keterbatasan Sekarang Ya Menurut saya Ini Balik lagi Ke Kemauan Kita Karena Kita Pasti Mampu Karena UMKM Ini Jangan Pernah Underestimate UMKM Saya Pernah Sempat Bertanya Bahwa Apakah Mereka Mengadopsi Teknologi Ternyata Revolusi Yang Dilakukan Oleh Sektor Transportasi Online Akhirnya Menjadi Super Apps Dan Akhirnya Meng-empower Banyak sekali UMKM UMKM Yang Masuk Kedalam Ekosistem Ekonomi Digital E-commerce Dan lain Sebagainya Itu Ternyata Dimulai Dari Demografi Yang Menjadi Dominasi Demografi Indonesia Yaitu Kaum Milenial Nah UMKM Sekarang Membutuhkan Kebijakan Publik Yang Efektif Untuk Mendorong Dari Dari Segi Tindakan Nyata Di Lapangan Dan Juga Kondisi Kondisi Yang Memberikan Satu Kebijakan Yang Incentivize Atau Menjadi Kondisi Kepada Mereka Untuk Mengadopsi Data Driven Teknologi Dan Indonesia Kan Negaranya Luas Kalimat Besar Terbesar Di Asia Tenggara Datanya Juga Luar Biasa Beragamnya Tapi Problem Kita Belum Bisa Mampu Untuk Mengcollect Big Data Ini Melakukan Satu Analisa Melakukan Sintesa Terhadap Data-data Ini Sehingga Membantu Proses Kita Untuk Berinovasi Kita Tahu Kalau Data Driven Policy Itu Akhirnya Bagaimana Kita Bisa Mendiagnosa Setelah Mendiagnosa Kita Akan Mampu Untuk Menganalisa Setelah Menganalisa Kita Bisa Untuk Melakukan Melakukan Kreditif Kita Bisa Mempredik Dengan Data-data Seperti Ini Bagaimana Bisnis Akan Mendapatkan Kesempatan Untuk Inovasi Setelah Kreditif Kita Akan Masuk Ke Preskriptif Jadi Sehingga Kebijakannya Bisa Mengikuti Data-data Yang Ada Di Lapangan Nah Kalau Kita UMKM Sangat Dekat Dengan Siapa Dekat Pelanggan Dekat Dengan Masyarakat Dekat Dengan Segala Kenyataan Di Sekitar Kita Jadi Itu Punya Datanya Dan Begitu Mereka Bisa Adopsi Digital Dan Kita Kita Bisa Memasifkan Data Data Teknologi Dalam Strategi Mereka 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 Tiba-tiba Bertransformasi Menjadi UMKM Yang New Normal Yang Bisa Beradaptasi Di New Normal Sebelum Dan Setelah COVID-19 Mereka Cepat Sekali Dan Kalau Saya Lihat Indonesia Terbesar Pasar E-commerce Di ASEAN Dan Kegiatan Bisnis Dari UMKM Ini Punya Economic Value Yang Luar Biasa Dan Bisa Memboost Competitiveness Kita Bisa Memboost Bisa Mendorong Secara Masif Kemajuan Daripada Daya Saing Dalam Ekonomi Indonesia Oke Bang Sandi Kalau Kita Melihat Juga Bahwa Instrumen Yang Paling Penting Juga Saatnya Dari Masyarakat Atau Social Movement Dari Masyarakat Apakah Itu Kemudian Bisa Menjadi Satu Faktor Untuk Bisa Membantu Menyuarakan Kepada Pemerintah Tentunya Yang Saatnya Disebut Membantu Menggawangi Untuk Kembali Menghidupkan Para UMKM Yang Sempat Kalau Saya Bilang Mati Suri Saat Ini Apakah Itu Bisa Dikatakan Demikian Bisa Sekali Masyarakat Ini Akan Sangat Bisa Membantu Untuk Mengangkat Barrier To Entry Barrier To Entry Ini Ada Di Sekat Sekat Yang Sangat Berhubungan Dengan Budaya Dengan Mungkin Kultur Dan Juga Kebiasaan Kebiasaan Kita Nah Sekat Sekat Ini Akan Hilang Begitu Kita Mampu Mendobrak Dalam Satu Konsep Agent Of Change Satu Perubahan Dan Kalau Kita Semua Bisa Menjadi Agent Of Change Bisa Menjadi Agen Kebiasaan Kita Akan Mampu Mengangkat Sekat Sekat Tersebut Sehingga Masyarakat Bisa Adopsi Dan Tentunya Kita Melihat Kadang-kadang Ada Salah Langkah Ada Kadang-kadang Kebijakan Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Manfaat Dan UMKM Terlewatkan Nah Ini Saatnya Masyarakat Juga Ikut Terjun Karena Revolusi Yang Dihadirkan Oleh Teknologi Ini Seakan-akan Semakin Real Begitu Terjadinya COVID-19 Ini Bagaimana Tiba-tiba Wow Kita Kalau Tidak Mengadopsi Teknologi Kita Akan Punah Kalau Kita Tidak Akan Berubah Kita Akan Punah Kita Harus Lakukan Adopsi Kita Beradaptasi Dan Kita Harus Bersahabat Dengan New Normal Ini Jadi Saya Melihat Dorongan Dari Masyarakat Ini Akan Mampu Untuk Transformasi Yang Lebih Cepat Lagi Kedepan Oke Bang Bang Sade Kan Dikenal Sebagai Sosok Yang Sangat Peduli Dengan Perkembangan Digital Apalagi Kemudian Digitalisasi Usaha-usaha Kecil Bang Kemudian Bagaimana Cara Untuk Bisa Memperkenalkan Sampai Tingkat Very Grassroot Itu Kan Ada Orang Mengajarkan Kita Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dan Seluruh Rakyat Indonesia Itu Kalau kita Bicara Dunia Usaha Adalah Kita Bicara UMKM Sekarang Ini Belum Hadir Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kenapa Misalnya Internet Itu Baru Bisa Dijangkau Oleh 150 Jutaan Lebih Rakyat Indonesia Ada Digital Divide Oleh Karena Itu Langkah Pertama Untuk Mendemokratisasikan Data Driven Dan Mendemokratisasikan Peluang Dari Teknologi Dan Digital Ini Adalah Kita Infrastruktur Yang Pasti Dan Tersedia Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Harus Dihadirkan Saya Mengalami Kesulitan Berkali-kali Ini Karena Internet Saya Tidak Stable Ini Harusnya Tidak Terjadi Karena Saya Ada di Jakarta Selatan Tapi Karena 150 Juta Orang Indonesia Semuanya Numplak Karena Work From Home Anak Saya Pakai Untuk Home Learning Untuk Kajian Majelis Akhirnya Kami Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Mengakses Jadi Pertama Syaratnya Adalah Kita Invest Besaran-besaran Di Cakupan Daripada Jaringan Internet Dan Juga Yang Menjadi Enabler Daripada Data Deter Kedua Menurut Saya Bahwa Dua hal Yang akan Memastikan Lebih Gampang Untuk Menjangkau Kantung-kantung Yang selama ini Belum Tersentuh oleh Teknologi Menurut saya Milenial Milenial ini Mereka Sangat cepat Mengadopsi Teknologi Anak-anak muda Digital native Begitu lahir Mereka dikasih gadget Mereka bisa cepat Untuk mengadopsi Mereka yang bisa Mengajarkan Orang-orang tuanya Saya Dan kakak saya Mengajarkan Ibu Dan ayah saya Usianya sekitar 80an Sekarang mereka Sudah mahir Menggunakan Zoom Menggunakan Aplikasi Aplikasi Piranti Yang lainnya Kedua Menurut saya Revolusinya Akan sangat Dipermudah Kalau Kita Fokus Kepada Women Empowerment Ibu-ibu Itu Ternyata Luar biasa Begitu Mereka Tahu Tentang Teknologi Karena mereka Ini spesialis Multitasking Ibu-ibu Mereka Masak juga Mereka juga Punya Usaha Sampingan Modus Suami Nyiapin Anaknya Buat Sekolah Luar biasa Nah Kalau ibu-ibu Ini kita Embrace Menjadi Juga Pilar Kedua Untuk Mendorong Bagaimana Teknologi Ini Bisa Menjangkau Lebih Ke Klosok Nusantara Juga Ada Di Akar Rumput Dan Terakhir Menurut saya Pemain-pemain baru Pelaku-pelaku Ekonomi baru Juga akan Cepat Masuk Kalau Ada Satu Ekosistem Jadi Pilar ketiga Itu adalah Pembentukan Ekosistem Nah Bagaimana Ekosistem Ini Bisa Dibuat Ya Tentunya Kita Berikan Ruang Seluas-luasnya Untuk Bukan Hanya Memulai Usaha Melalui Digital Tapi Juga Bagaimana Mereka Mengelola Usaha Mereka Bagaimana Keuangan Mereka Bisa Diberikan Melalui Digital Bagaimana Mereka Meningkatkan Kinerja Operasionalnya Juga Melalui Digital Bagaimana Juga Kita Pastikan Bahwa Kedepan Bukan Hanya Jualan Online Tapi Juga Inventorinya Online Proses-proses Lainnya Juga Online Fulfillment Nya Juga Online Sampai Di Ujungnya Semua Proses Itu Menggunakan Data Driven Dan Ini Juga Saya Yakin Akan Jadi Sebuah Game Changer Begitu Bila Bisa Adopsi Sampai Ke Akaruput Indonesia Ekonomi Insya Allah Akan Kuat Oke Bang Sandi Ini Sudah ada Pertanyaan Datang Ini Bang Dari Mas Lukman Disini Bang Sandi Contoh UMKM Yang Di era Ini Berhasil Transformasi Ada Nggak Mudah Bang Sandi Sudah Lihat Saya Ada Beberapa Rekan-rekan Yang Paling Yang Paling Grassroot Menurut Saya Contohnya Pak Budi Ini Pak Budi Ini Sosok Fenomenal Banget Dia Tadinya Buli Bangunan Dan Kalau Malam Dilihat Dia Ingin Memulai Satu Usaha Inovasi Akhirnya Dilihat Apa Yang Cocok Ternyata Dia Mencoba Usaha Susu Jamu Dia Beri Merek Susu Jamu Raisa Raisa Di Bilangan Kemang Jakarta Selatan Dia Ternyata Begitu Memulai Usaha Setelah Hampir Satu Tahun Lebih Terjadilah Pobot 19 Apa Yang Dia Biasa Beli Yaitu Jahe 40.000 Per kilogram Sekarang Naik Jadi 80.000 Per kilogram Karena Semua Orang Mau Meningkatkan Imunitasnya Dengan Mengkonsumsi Jahe Nah Sekarang Dia Harus Dalam Dilema Menaikan Harganya Atau Tidak Tapi Karena Dia Adopsi Dia Ikut Dalam Platform Online Go Good Dan Juga Dia Menikuti Beberapa Pelatihan Akhirnya Dia Sekarang Omsetnya Di saat Pandemi COVID-19 Ini malah Naik 3x 4x Jadi Penggunaan Aplikasi Teknologi Ini Meningkatkan Dia Dan Ternyata Dia Tidak Perlu Menaikan Harga Dan Dia Mendapatkan Justru Keuntungan Melalui Aplikasi Teknologi Kalau kita Lihat Berikutnya Yang lebih Sedikit Lebih Canggih Adalah Beberapa Usaha-usaha Sekarang Yang juga Mulai Menggunakan Inventory Management Melalui Melalui Jaringan Teknologi Mereka Melakukan Pemasaran Mungkin Sangat Simple Melalui Instagram Tapi Ternyata Mereka Memiliki Data Analytics Berapa Order Perhari Sehingga Biasanya Mereka Membuat 100 Kotak Perhari Tapi Karena Dia Sudah Bisa Mengelola Datanya Dia Ternyata Hanya Perlu Membuat 80 Kotak Perhari Dan Itu Habis Hingga Dia Tidak Punya Westage Jadi Dia Menggunakan Data Selama Satu Bulan Dianalisa Betul Puncak Ordernya Dimana Ordernya Turun Juga Akhirnya Dia Lebih Memiliki Efisiensi Operasinya Dengan Memiliki Kemampuan Memproduksi Makanan Hanya 80 Kotak Jadi 20 Kotak Itu Atau 20% Dia Bisa Efisiensiskan Itu Adalah Penggunaan Daripada Data Sangat Berdampak Sangat Impactful Dan Kalau Kita Ikut Mencatat Disini Bahwa Kita Bisa Harus Mampu Untuk Membuka Wawasan Kita Lihat Target Kita Apa Dulu Target Kita Adalah Usaha Kita Maju Usaha Kita Maju Harusnya Penerimaan Pada Saat Penerimaan Stagnan Karena COVID-19 Kita Harus Menurunkan Kos Sehingga Kita Bisa Mesti Dapatkan Margin Ini Margin Delta Yang Harus Kita Dapat Untuk Bisa Terus Menyiahatkan Usaha Kita Penerapan Teknologi Dan Bagaimana Teknologi Secara Komplit Bisa Diedukasikan Dengan Bantuan Hightech Hightouch Saya Yakin Ini Merupakan Satu Fenomena Untuk Kita Kedepan Meningkatkan Bukan Bukan Kinerja Penjualan Tapi Kinerja Operasi Dengan Menurunkan Biaya Dan Efisiensi Bagi Para UMKM Terima kasih Marvin Oke Bang Sari Ada pertanyaan Juga Ini langsung Masuk Ke Whatsapp Saya Kebetulan Nama Teman Saya Dian Dia Dari Ciledug Dia Mengatakan Bahwa Usaha Dia Terganggu Saat Ini Dan Terancam Untuk Ditutup Dia Mengatakan Dia Takut Untuk Memulai Lagi Usaha Dengan Melihat Pandemi Ini Kapan Kira Waktu Yang Tepat Untuk Bisa Memulai Usaha Dalam Segi Tata Buga Apakah Itu Selesai Pandemi Ini Atau Kita Harus Memperkuat Dalam Segi Data Driven Dulu Gitu Bang Pertama Saat Krisis Ini Kita Harus Memiliki Tiga Pendoman Pertama Cash Is King Oleh Karena Itu Walaupun Pahit Walaupun Berat Walaupun Itu Opsi Terakhir Saya Cenderung Ingin Mendorong Para UMKM Jangan Dulu Menutup Usahanya Tapi Keuangannya Secara Ketat Melalui Kan Ini Ada Pembatasan Sosial Berskala Besar Kita Juga Pembatasan Pengeluaran Secara Besar Jadi PP BB Pembatasan Pengeluaran Berskala Besar Bisa Meminimalisasi Pengeluaran Kita Dan Memaksimalisasi Posisi Dana Tunai Yang Kita Kelola Jadi Tunda Kewajiban Kewajiban Dulu Kita Utamakan Yang Betul-betul Urgent Reschedule Atau Jadwalkan Ulang Hutang Kita Tunda Juga Kewajiban Dan Komitmen Kita Secara Transparan Kita Minta Keringanan Keringanan Perbankan Dari Pemerintah Dan Lain Sebagainya Setelah Itu Dari Duit Yang Masih Bisa Kita Cash Yang Masih Kita Selamatkan Kita Bertahan Bertahannya Itu Dengan Apa Dia Adapt To New Normal Adapt To New Reality Apa New Reality Kalau Tata Bogahan Selama Masyarakat Dan Umat Manusia Yaitu Punya Mulut Dan Perut Pasti Bisnis Tata Bogahan Itu Akan Menjadi Pilihan Utama Dan Melakukan Pivot Kalau Misalnya Tadinya Hanya Catering Buat Acara Catering Buat Kantoran Ini Bisa Diarahkan Catering Untuk Perumahan Karena Makin Banyak Yang Bergerak Di Makanan Cepat Sagi Sekarang Meningkat Nah Ini Juga Merupakan Bagian Daripada Pivot Dan Ketiga Menurut Saya Adalah Survive Through Ecosystem Bangun Gejarian Di Jaring Bangun Satu Silaturahim Yang Luas Melalui Zoom Sangat Mudah Sekarang Melalui Webinar Melalui Youtube Kita Ikut Memasarkan Produk-produk Kita Dengan Membangun Membangun Jaring Dan Kapan Memulanya Harusnya Sekarang Jangan Tunggu Karena Never Waste A Very Good Crisis Setiap Ada Krisis Masih Ada Peluangnya Setiap Ada Ada Opportunity Menurut Saya Kita Harus Mulai Merencanakannya Sekarang Karena Tidak Ada Pengusaha Yang Sukses Tanpa Merencanakan Jadi Selamat Untuk Ian Semoga Sukses Oke Bang Sandi Kalau saya Boleh Follow up Sacrifice Yang Harus Dilakukan Untuk Pengusaha Saat Ini Apa Dan Katakan Memang Kita Harus Membatasi Pengeluaran Dalam Skala Besar Jadi Pengeluar Pembatasan Pengeluaran Kita Membatasi Pengeluaran Dalam Artian Kita Efisiensi Tapi Sisi Kita Harus Dihadapkan Dengan Realita Ancaman PHK Itu Kepada Pekerja Itu Masih Membayang Kita Semua Bagaimana Bang Sandi Kau melihatnya Saya Ingin Alhamdulillah Usaha Saya Yang Sekarang Alhamdulillah Sudah Mempekerjakan Sekitar 30 ribu Karewan Perhari Ini Kami Masih Bertahan Untuk Tidak Mempehatakan Tapi Banyak Lagi Usaha Usaha Yang Jauh Lebih Mungkin Skala Menengah Atau Skala Kecil Yang Harus Mulai Merumahkan Malah Ada yang Mempehatakan Saya Ingin Memberikan Satu Motivasi Dorongan Bahwa PHK itu Mestinya harus menjadi Opsi terakhir Menyelamatkan Usaha itu Adalah Menyelamatkan Manusia Karena Di balik Usaha kita Banyak manusia-manusia Yang bergantung Jadi Kalau bisa Menjadi Opsi yang Pertama Adalah PPBB Pembatasan Pengeluaran Berskala Besar Opsi yang Kedua Bicara Sama Karyawan Yang Ada Di Kelas Menengah Menengah Kata Yuk Kita Berbagi Secara Empati Kita Kurangi Dulu Kompensasi Kita Kita Berikan Fasilitasi Kepada Para Karyawan Yang Ada Di Serata Ekonomi Terbawah Karena Mereka Yang Paling Terdampak Mungkin Kita Masih Punya Tabungan Dua Tiga Bulan Mereka Tabungannya Sudah Tidak Ada Untuk Makanan Besok Saja Mungkin Mereka Sudah Sangat Awas Nah Ini Adalah Satu Imbauan Kepada Seluruh UMKM Nah Untuk Yang Sudah Kebetulan Ter-PHK Saya Ingin Mengajak Masyarakat Kita Untuk Saling Bergotong Royong Memang Pemerintah Punya Program-program Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Bantuan Untuk Pengangguran Yang Baru Saja Kehilangan Kekerjaan Tapi Saya Yakin Saya Yakin Yakin Program-program Pemerintah Itu Tidak Akan Mencukupi Kebutuhan Yang Ada Dan Kemungkinan Datanya Juga Tidak Akurat Karena Pemerintah Juga Datanya Suka Kadang-kadang Tidak Sinkron Saya Saya Mendukung Kegiatan Para Relawan-relawan Baik Di Dunia Usaha Maupun Relawan-relawan Di Tengah Kelompok Masyarakat Komunitas Untuk Peduli Dengan Sesama Mari Lihat Kiri Dan Kanan Kita Pastikan Tidak Ada Tetangga Kita Yang Dalam Sulitan Kita Harus Saling Bergotong Royong Karena Gotong Royong Itu Kunci Agar Bangsa Ini Bisa Keluar Dari Krisis COVID-19 Oke Bangsa Diblajar Dari Pengalaman Pandemi Ini Yang Mungkin Dikatakan Oleh Menteri Keuangan Bahwa Recovery Ini Bisa Dalam Artian 6 Bulan Kedepan Atau Mungkin Bahkan Ya Pemungkinan Terjelek Sampai Awal 2021 Bisa Kemudian Berlanjut Masa Recovery Recovery Dalam Artian Untuk Industri UMKM Pun Juga Belum 100% Bisa Berjalan Seperti Normal Seperti Sebelumnya Nah Belajar Dari Pengalaman Maka Selain Memiliki Modal Dari Yang Bangsa Dikatakan Harus Memegang Namanya Uang Atau Cash Itu Penting Untuk Mereka Maka Apa Yang Kemudian Patut Menjadi Pelajaran Bersama Modal Apa Yang Harus Dimiliki Oleh Para UMKM Ini Jikalau Terjadi Situasi Serupa Kita Harus Melihat Trend Bahwa Model Bisnis Yang Kedepan UMKM Itu Tidak Lagi Bisa Seperti Model Bisnis Yang Sebelum COVID-19 UMKM Harus Beradaptasi Karena COVID-19 Dampaknya Mungkin 2 Sampai 5 Tahun Kedepan Masih Ada Social Distancing Physical Distancing UMKM Harus Beradaptasi Jadi Kalau Kita Memiliki Modal Utama Yaitu Modal Yang Sangat Flexible Modal Bisa Beradaptasi Ini Akan Memastikan Kita Siap Terhadap Goncangan Goncangan Atau Turbulensi Di Masa Datang Kedua Yang Saya Bilang Tadi Kita Dalam Usaha Itu Kadang-kadang Tidak Memiliki Cadangan Yang Cukup Kadang-kadang Kita Tidak Memiliki Pengelolaan Keuangan Yang Profesional Saatnya Sekarang Terolah Keuangan Kita Dengan Profesional Dan Siapkan Cadangan Seandainya Terjadi Lagi Turbulensi Paling Tidak Kita Punya Waktu Tidak Tidak Satu Satu Sampai Tiga Bulan Ini Banyak WMKM Yang Hitungannya Minggu Mereka Harus Tutup Tidak Mendapatkan Pemasukan Dan Ketiga Menurut Saya Adalah Bangun Network Karena Dengan Network Kita Mampu Untuk Bertahan Di Tengah Tengah Klasis Network Ini Kalau Kita Lengkapi Dengan Fitur Fitur Tadi Data Analytics Kita Lengkapi Dengan Fitur Teknologi Dan Digital Kita Saling Tersambung Akhirnya Untuk WMKM Akan Terbuka Begitu Banyak Dan Begitu Banyak Peluang Untuk Menggunakan Setiap Menghadapi Kesulitan Itu Justru Waktu Kita Untuk Memperbaiki Diri Kita Ada Hikmah Dan Ada Makna Sehingga Network Tersebut Yang Akan Mampu Menguatkan Kita Dikalah Suka Maupun Dikalah Duka Dikalah Ekonominya Lagi Baik Sekali Ataupun Lagi Terkurung Marvin Baik Bang Sandi Semoga Ini memang Dari Obrolan Kita Dan Masukan Tentunya Dari Sang Pro Semoga Memang Bisa Memberikan Satu Angin Segar Bisa Memberikan Fondasi Juga Untuk Para Paku UMKM Dan Teman Teman Semua Yang Mungkin Saat Ini Sedang Struggling Pandemi Ini Kapan Kita Harus Memulai Lagi Untuk Out Of Survival Mood Saat Ini Tapi Yang Pasti Ini Akan Menjadi Sebuah Moda Sangat Berguna Sekali Terima Kasih Bang Sandi Untuk Waktunya Kali Ini Dalam Pembicaraan Kali Ini Ngomong-ngobrol Stay Safe And Healthy Bang Sandi Stay Social Distancing But Digitally Connecting Nah Kita Foto Bersama Dulu Yuk Kita Tahan Pose Tiga Detik Oke Sip Kita Pose Dulu Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Terima kasih Bang Sandi Future For FAST 2020 Teman Teman Semuanya Tanggal 8 Sampai Sementara 2020 Diramaikan Malah Lebih Dari 25 Orang Ahli Di Bidang Bisnis Data Teknologi Riset Dan Policy Ikuti Sesi Ikra Connect Atau Buka Website Ikra.com Untuk Tahu Tentang Program-program Lain Siapa Ada Perubahan Sebar Semangat Rumah Saya Marvin Sristi Undur Diri Terima Kasih Jangan Kemaman Nama Sesi Selanjutnya Terima Kasih Thank you Marvin Thank you